Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 4 biologi laut yang beranggotakan Saya Pudin, yang kedua ada Christian Thomas Yang ketiga ada Linda Ratnasari Yang keempat ada Sally Anggrini Dan terakhir yaitu ada Galih Prayogi Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan Mengenai pengamatan dan cara pengambilan data pada ikan karang Menggunakan metode UVC Selamat menyaksikan Hai teman-teman Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ikan karang dan urgensi ikan karang Ikan karang adalah ikan yang hidup di sekitar terungu karang Biasanya ikan ini berwarna-warni Berdasarkan makanannya, ikan karang dibagi menjadi 6 bagian Yaitu yang pertama, ikan pemakan segala atau bisa disebut dengan omnivores Ikan pemakan detritus disebut dengan detrifores Ikan pemakan tumbuhan disebut dengan herbivores Ikan pemakan zooplankton bisa disebut dengan zooplanktivores Ikan pemakan molusca disebut dengan molusgivores Dan yang terakhir, yaitu ikan karnivora bisa disebut dengan karnivores Menurut Randall, ikan karang dibagi menjadi 16 famili Untuk familinya bisa dibaca sendiri ya Untuk urgensi ikan karang bisa dilihat di slide selanjutnya ya Mulai berkurangnya spesies ikan karang Semakin meningkatnya pembulu ikan karang Pengamatan ikan karang dapat digunakan untuk upaya pengamatan kondisi perairan di laut Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang digunakan pada praktikum konservasi ikan karang Alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum ini Yang pertama adalah satu set scuba Yang berfungsi untuk melakukan penyelaman di dasar perairan Selanjutnya yang kedua adalah rollmeter Rollmeter disini berfungsi sebagai transek garis Kemudian yang ketiga adalah kertas dan pensil Kertas dan pensil disini berfungsi untuk mencatat hasil yang didapatkan dari pengamatan Selanjutnya yang keempat adalah refactometer Refactometer merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur salinitas perairan Selanjutnya adalah pH meter pH meter disini berfungsi untuk mengukur pH perairan Selanjutnya yang ketujuh adalah GPS GPS disini berfungsi sebagai untuk menentukan titik lokasi pengamatan Selanjutnya yang kesembilan adalah botol sampel Botol sampel disini berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan atau wadah untuk meletakkan sampel yang diambil Kemudian yang terakhir yang kesepuluh adalah lembar identifikasi ikan karang Yang berfungsi sebagai panduan selama melaksanakan praktikum ini Disini saya akan menjelaskan beberapa metode yang digunakan dalam melakukan pengamatan ikan karang Langsung saja ke metode yang pertama Yaitu ada metode STC atau metode strip transect count Yang dimana dalam metode ini harus bisa menentukan lokasi pemasangan transect garis secara tepat dan benar Karena disini akan mengukur panjang ikan herbivore dan target jumlah individu ikan dalam rentan panjang Ini contoh pemasangan transect garis Setelah data didapat itu diharuskan segera melakukan pengolahan data pada hari itu juga Hal ini menghindari kelupaan dan kesalahan dalam hal entry data apabila dilakukan setelah data menumpuk banyak Yang kedua yaitu ada metode visual sensus techno atau VCT Atau biasa dikenal dengan nama metode sensus visual Pada metode ini juga harus memasang line transect Cuman dalam metode ini menggunakan floating GPS Yang ketiga atau yang terakhir itu ada metode UVC atau underwater visual sensus Dimana metode ini juga akan dijelaskan oleh kelompok kami Untuk melakukan metode ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik snorkeling atau diving Cuman ada kelemahan tersendiri ketika menggunakan teknik snorkeling Objek ikan akan terbatas untuk diamati Karena kedalaman efektif yang dapat diamati dengan jelas Hanya bisa didapatkan di kedalaman 12-15 meter atau bahkan lebih Jadi disarankan dalam pengamatan ikan karang menggunakan metode UVC ini Menggunakan teknik diving Karena memiliki kecepatan survei lebih tinggi Sehingga pada waktu yang bersamaan capaian lintasan survei lebih panjang Dan area yang diamati lebih luas Selanjutnya disini saya akan membahas cara kerja ikan karang Dalam praktikum acara ikan karang menggunakan metode UVC atau underwater visual sensus Nah untuk metode ini diawali dengan membuat transek bel Atau sabuk transek dengan membentangkan transek sepanjang 10-50 meter Di dua kedalaman yang berbeda Serta harus mengikuti kontur kedalaman Kemudian pengambilan data ikan karang dilakukan dengan Mengamati transek garis Sepanjang 10-50 meter dengan jarang pandang 2,5 meter ke kiri dan 2,5 meter ke kanan Sampai dengan kedalaman yang telah ditentukan Kemudian yang terakhir Kemudian yang terakhir semua ikan karang atau ikan yang berada di terumbu karang dicatang Contoh ikan karang dan manfaatnya Contoh yang pertama Ikan Lucianus sebaik Ikan ini juga dikenal sebagai ikan kakep gejah Tersebar luas di barang Indo-Pasifik bagian baru Ikan Lucianus dapat tumbuh kurang lebih hingga 60 cm Ikan ini masuk ke dalam Kingdom Animalia, film Chordata, kelas Atinopetiregi, Ordo Parsiformis, Familia Lucianidae, dan Cenus Lucianus Contoh yang kedua adalah ikan Ciganus argenteus Atau yang biasanya disebut juga ikan barona Ikan ini juga memiliki nama lokal lain yaitu ikan samanda Hidupnya di daerah terumbu karang dan dapat tumbuh hingga 35 cm Dan tersebar luas di daerah tropis Indo-Pasifik Ikan ini masuk ke dalam Kingdom Animalia, film Chordata, kelas Akteropetiregi, Ordo Parsiformis, Familia, Ciganidae, Cenus Ciganus Selanjutnya, manfaat ikan karang Manfaat ikan karang yaitu Memasuk lebih dari setengah protein yang dikonsumsi oleh kita Yang berada di daerah tropis Posisir Ikan karang juga merupakan sumber nutrisi Seperti vitamin A, B, dan C Serta kalsium, zat besi, dan iodium Baik, itulah penjelasan dari kami Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!